Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dan kawan-kawan yang kebetulan sedang berada dalam diskusi kita pada hari ini yang mengangkat tema soal relevansi Pancasila dalam menghadapi krisis dulu dan krisis masa depan imbas COVID-19. Jadi para sahabat semua, bagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini kita sama-sama merayakan hari lahir Pancasila yang berlangsung dalam suasana yang berbeda. Suasana pandemi COVID-19, namun saya merasakan tidak kehilangan hikmat daripada perayaan kelahiran Pancasila itu. Sebagai dasar krisisafat dan pandangan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara masih sangat kukuh bagi rakyat kita dalam semangat dan ketegaran hati dalam menghadapi serangan musuh yang tak terlihat namun mematikan yaitu virus COVID-19 ini. Kita bersyukur bagaimana tadi mendengarkan di awal, bagaimana Bukana menggali dan menyemati dan menginspirasi dan menjadikan Pancasila menjadi titik temu, kemudian titik tumpu dan titik tujuh daripada kita dalam berbangsa dan bernegara. Selamat jumlah tahun Pancasila, sama-sama kita ketahui telah mengalami banyak cobaan dan oleh karena kesepakatan semua elemen bangsa yang begitu pokok dan kuat, Pancasila hingga hari ini tak tergoyahkan, walaupun ronongan yang sama-sama kita ketahui sangat besar, luar biasa. Ketika order baru jatuh, kemudian lahirlah order reformasi dengan maulitab MPR, maka pengajaran Pancasila, BP7, dan seterusnya kemudian dihilangkan dan menyarankan sepenuhnya kepada berguruan tinggi maupun sekolah menengah atau atas untuk menginterpasikan Pancasila sebebas-bebasnya. Program tinggi juga boleh melakukan pendidikan Pancasila, boleh juga tidak. Sehingga akhirnya timbulah berbagai macam ekses, timbulah kemudian bagaimana survei-survei beberapa memetikan bahwa berbagai lembaga, bahkan TNT, Polri, menurut survei daripada mantan Menhan yang lalu, terpapar. Terpapar daripada garis gaya, model-model begitulah kira-kira. Saya tidak perlu memperjelas, tapi kira-kira begitulah. Tapi yang lebih penting bukan itu sekarang ini. Yang terpenting sekarang bagaimana kita menghadapi musuh bersama, musuh dunia bersama yaitu COVID-19 ini. Saya sungguh terharu dan luar biasa kekangguman saya terhadap nilai-nilai yang selatihan. Walaupun tidak pernah kita ajarkan sedemikian rupa selama masa reformasi, namun nilai-nilai kegotong royongan itu dipertontonkan dan dilihatkan oleh sebuah lapisan masyarakat, termasuk anak SD yang begitu relanya membobok tabungannya, membantu saudara-saudaranya yang menimbang saudara-saudara yang kebetulan terkena dampak daripada virus COVID-19 ini. Jadi di masa-masa sulit ini ternyata tidak luntur nilai-nilai daripada jiwa kegotong royongan bangsa kita. Bicara soal pandemi atau wabah menurut saya tidak cukup hanya soal bicara angka, tapi bagaimana kita bicara untuk bertindak bersama. Inilah yang harus menjaga diskusi kita sebetulnya untuk menghadapi masa-masa sulit ini dan menurut saya dengan baik, apakah hal ini normal atau apalah namanya. Kalau tidak ada tindakan bersama, ini apapun judul yang kita berikan, level yang kita berikan, apakah tatan hidup baru atau new normal, akan sia-sia. Jadi apakah lima sila yang ada sekarang kini sudah dijalankan oleh para pemimpin kita, sudah diteladankan oleh para pemimpin kita. Yang terpenting adalah bukan bagaimana kita mensosialisasikan nilai Pancasila, memberikan penataran, segala macam, bukan. Yang penting adalah bagaimana kita para pemimpin memberikan keteladanan. Apakah sila pertama sampai kelima, itu sudah kita dilatihkan dengan konsisten. Apakah antara perkataan dan perbuatan sudah sama. Nah, generasi muda, kerenial, dan kesejaan ini tidak akan melihat apa yang kita omongkan. Tapi apa yang para pemimpin lakukan, itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi menyangkut soal dampak daripada visis pandemi ini, kalau tidak menurut penelitian para ekonomi, pandemi corona ini akan menimbulkan angka kemiskinan baru yang terus-menerus akan bertambah dalam beberapa waktu depan. setidaknya 5 sampai 12 juta, angka pengangguran baru yang akan muncul, dan angka kemiskinan baru yang akan terus bertambah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan nilai-nilai Pancasila ini, dari sila pertama sampai sila kelima, kita bisa menuntaskan dan menghadapi pandemi ini dengan baik, dan lalunya dengan selamat. Kalau kita melihat berbagai kebijakan pusat dan daerah, ini yang saya lihat masih belum ada keselarasan pandang dan keselarasan sikap. Ini harusnya kita sadari bersama, bahwa bicara tentang pandemi atau wabah, bukan hanya soal langkah, tapi lebih pada soal sikap bersama. Apakah peminta pusat, daerah, memiliki langkah yang sama? Apakah kepolisian, bagi penegak hukum, gubernur, wali kota, dan masyarakat juga punya tindakan yang sama? Ini yang saya melihat titik krusial. Kita mungkin sulit keluar dari persoalan ini, kalau tidak ada komandan, kalau tidak ada kapten, kalau tidak ada leader yang kuat, yang satu kata diikuti oleh semua. Saya kira itu pembuka saya, nanti akan disempurnakan lagi oleh Mas Anies Mata. Ini idola saya. Silahkan Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dibatasi ruang geraknya. Karena dalam beberapa waktu kenyamanan kehidupan mereka diremut oleh kebijakan untuk memutus mata rantai pandemi ini oleh pemerintah-pemerintah sekat. Kemudian ada trigger. Dimana terjadinya korban yang tewas. Nah itulah yang mendorong para publik atau rakyat Amerika itu kemudian meledak. Jadi sebetulnya ini yang soal kemarin itu yang meningkatkan soal trigger. Menurut saya Amerika dan semua negara-negara lain juga melakukan langkah yang sama. Ada yang lockdown, setengah lockdown, rotat, PSBB. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Karena pegantung bagaimana daya, karakter, filosofi, dan kekompakan dan kesatuan ke-disiplinan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Saya kira masyarakat Amerika memiliki disiplin yang kuat, tapi rupa-rupanya tidak tahan juga. Ekonominya tertekan, pengangguran melonjak begitu luar biasa, di mana mereka dalam hari-harinya tidak pernah berhenti untuk terus bergerak, tiba-tiba harus lock. Nah itulah barangkali yang membuat mereka terpendam, lalu pernah ada trigger yang meledak. Kita berharap Indonesia dijauhkan dari itu, karena ini angkosnya akan sangat mahal dan kita sayang. Betul, kita akan menjaga ketetipan dan keamanan kita dan kita memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam langkah-langkah cepat dan luar biasa hanya kurang selak keseragaman dan kurang bertindak bersama antara pusat, daerah, keamanan, dan masyarakat. Terus ada kepahamanan bersama, tingkat disiplin yang sama antara masyarakat dan aturan yang jelas menurut saya yang penting dan harus dilakukan. Baik, terima kasih Mas Bambang buat terima kasih Mas Bambil, eh Mas Bambil, ingat senior saya dulu. Jadi, kalau kita bicara soal yang tadi sampaikan oleh Pak, saya jawab dulu pertanyaan terakhir atau penyataan terakhir, senior Pak Vlad Bawazir. jadi kita juga banyak di DPR bertanya, tidak hanya di dalam, di luar, tapi juga di DPR bertanya kenapa kemudian ada dorongan untuk pembahasan undang-undang HIP atau undang-undang haluan ideologi Masjid. Nah, ini kan domain daripada DPR. Kami sendiri di MPR, pekan ini akan mencoba membahas bagaimana sikap pimpinan MPR dalam hal ini. Karena menurut saya, kalau bicara soal ideologi, itu tentu itu adalah domain konstitusi. bukan domain sedih. Karena itu adalah dasar bijakan sumber daripada segala hukum. Jadi harus kita tahu tempat yang lebih tinggi bukan di undang-undang. Tapi ya sudah, itu kita selahkan pada mekanisme yang ada dan kita tahu bagaimana cara kerja politik di kita dan secara universal bahwa itu adalah semua kembali kepada para pimpinan partai politik. nah, ada kalau ditanya, apakah kita akan bisa cepat keluar dari hari-hari yang sulit ini, pasca pandemi, ini sangat tergantung kepada bagaimana para pemimpin kita, para elit politik kita, para pemengkian kekuasaan bagaimana rakyat saat ini segera bisa mewujudkan dari lima sila, cukup dua sila dikerjakan. Sila kedua dan sila kelima. Kalau kita sepakat dan bergotong meroyang dengan dengan tangan, ya sebagaimana memandangkan digelorakan oleh Bukarno, bagaimana kita bisa memunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran yang penuh bagi penegak hukum maupun dari penegak ketertiban atau keamanan sehingga rakyat merasa nyaman, merasa di pelakuan syarat adil. Lalu kemudian sila kelima, bagaimana kita bisa mendorong para pengambil keputusan, memberikan harapan, memberikan kecerahan dan optimisme bahwa ekonomi ke depan ini sangat menjanjikan recovery pasca pandemi ini akan lebih cepat dengan berbagai langkah-langkah kebijakan yang tentu saja lebih konkret membumi dan pro publik atau pro rakyat. Kalau kita bicara ekonomi kan tulang bumi kita adalah UMKF. Laku kita UMKF ini hampir lebih dari 60 pusat. Jadi itu harusnya langkah pertama yang harus diberikan oleh pemerintah, oleh pemerintahan kekuasaan, menyelamatkan mereka dahulu, baru kemudian yang lain-lain. Saya kira Pak Buat Pak Wajir lebih paham. Yang penting juga kita adalah bagaimana mendorong kita semua bekerjasama Bukat Tenggoyong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno mewujudkan sila kedua dan sila lima. Karena sila pertama saya kira sudah berhasil kita, tidak ada lagi yang pelampau signifikan daripada kehidupan beragama kita dan juga persatuan NKRI terjaga dengan baik. Jadi bicara tentang demokrasi terakhir sebagai bentuk kita karena sudah larut. Masa depan demokrasi kita tentu akan memerlukan kerja keras kita bersama dan belum akan pulih dalam waktu dekat termasuk juga ekonomi. Memang kita tidak akan mengarah kepada model pemerintah otorita namun juga belum akan mengarah pada bentuk pemerintahan demokrasi yang tulen yang betul-betul di amanatkan para pendiri bangsa kita. Namun yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi ancaman-ancaman pasca COVID-19 ini. Di depan mata kita jelas tangannya adalah tekanan ekonomi. Kita sangat tergantung pada import. Yang paling rawan nanti adalah ketahanan pangan. Rawan pangan. Ini yang harus di langkah pertama pasca COVID-19 itu selama ini kita import peras, import gula, dan selesnya dari negara-negara yang juga mengalami perlenggan sama dengan kita. Dan pasti mereka akan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya. Lalu bagaimana dengan kita yang selama ini hampir seluruh kebutuhan pokok kita itu tergantung pada import. Nah, disinilah sebetulnya ada ruang dan peluang skasus tantangan bagi kita sebagai bangsa bagaimana kita memenuhi kebutuhan perut rakyat kita dari hasil kita sendiri. Saya kira hanya satu kata bagaimana tadi disampaikan, Amerika, Jepang punya filosofi dan dasar negara dan terutama filosofi dan dasar negara yang semua kalau diperas tadi saya sampaikan dalam pembukaan oleh bukaan hanya satu kata gotong royok. Kalau itu kita sepakat bertindak bersama maka saya yakin dan saya percaya kita akan bisa recovery apa yang kita hadapi sekarang ini dengan lebih cepat daripada negara sekarang. Saya kira demikian wabillahi toki wabillahi 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 salam hamad buat senior-senior yang hadir pada hari ini dan saya banyak mendapatkan masukan MPR saat ini tugasnya adalah menjaga cuaca iklim agar tetap teduh dan nyaman bagi hidup orang-orang bangsa dan penengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang kalau seandainya ada keperluan lain kami persilahkan bang untuk IP itu. Yang mudah-mudahan semua kita menyadari bahwa pandang sudah sebagai hidup bangsa tidak boleh direduksi. Kemudian kata-kata berikutnya adalah apa yang saya sampaikan oleh bang Ramli tadi bahwa ada potensi distrust terhadap legislator yang hari-hari ini pandangan dan amatan dari bang Ramli ini agak bimpang-bimpang. Ini juga kami catat dan mudah-mudahan teman-teman para legislator ini menjadi koreksi bagi kita dan sekaligus juga kita lebih maus diri dan kembali kepada tugas-tugas pokok kita dalam rangka sebagai wakil rakyat dan pengawas daripada eksekutif atau pemerintah. Hari ini saya terima kasih diundang oleh Mas Ahmad Nur banyak masukan yang caham berkaya saya sebagai pribadi. Terima kasih buat Pak Fadil Hasan, Pak Hadis Mata dan Bang Ramli Gusnul dan Pak Buat Buat Apa yang tadi disampaikan panjang lebar menurut saya luar biasa dan akan menjadi celaran bagi saya dalam meliarkan tugas-tugas sehari-hari dalam masa-masa ke depan. Terima kasih. Saya sampaikan salam hormat pada para senior saya, Pak Jepi, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat apresiat. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan content lainnya. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.